lanjut lagi ke job sheet 2C nah job sheet nya seperti ini kalau ini tahapannya sudah mulai beda kalau ini kita buat rectangle dulu karena rectangle ini nanti jadi pusat masing-masing sudut nanti kita akan buat lingkaran nah ada offset juga ya di offset ini untuk lingkaran dalamnya sisanya nanti di fillet 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 dan trim 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 oke kita langsung saja buat ya kita buat rectangle dulu tekan enter dari sini aja mungkin agak pas ya khawatir space nya agak cukup oke dari sini klik kemudian drag ke samping cuma eh bukan di drag ya di keser ke samping crosshair nya cuma di sini kita input berapa di situ ukurannya untuk antar pusat lingkaran 60 sama 60 ya berarti ketik 60 kemudian tap lagi ukuran 60 setelah itu enter nah jadi kotak lingkaran seperti ini kemudian kotak persegi kok kotak lingkaran ya persegi oke persegi ini kita offset untuk membuat persegi yang dalamnya ya offset nya berapa ini ini nominalnya 10 ya jadi kita O kemudian tekan enter kemudian masukkan offset nya 10 kemudian tekan enter pilih objeknya kemudian geser sedikit ke dalam dia sudah akan preview ke dalam kalau sudah klik kemudian escape setelah lingkaran dalam eh kotak dalam sudah ya kemudian kita buat lingkaran di masing-masing sudutnya kita buat circle di sini ya di pesat lingkaran di sini end point pojok dari persegi kemudian disitu berapa R nya R nya 6 6 kemudian buat lagi circle supaya nanti lebih cepat untuk mengkopi nya langsung 2 sekaligus pesat lingkaran yang sama kemudian disitu radius nya 12 masukkan 12 tekan enter setelah itu kalian copy co pilih objeknya ini dan ini kalau ini sudah tidak perlu lagi buat arah ya karena dia sudah ada end point yang masing-masing kan di sebelah sini ada end point semua oke kalau sudah tekan enter kemudian pilih base point nya disini kita geser base point copy nya nanti ke sini copyan lagi ke end point ini kemudian copy lagi ke end point kiri bawah setelah itu escape nah sekiranya mana yang bisa di trim dahulu berarti yang dalam-dalam ini kita perlu untuk trim lanjut ya trim trim yang di trim ini center lagi ya sorry kemudian di trim ini kemudian garis persegi nya kemudian ini sebelah sini nah bagi yang tidak bisa seperti ini ini karena tidak terhubung tidak ada singgungan maka kalian dihapus biasa kalian arahkan klik ke objek nya kemudian del panggil lagi trim trim ini oh sorry trim enter lagi pilih yang ini yang ini kemudian yang ini ini tidak bisa lagi kemudian trim lagi sebelah enter lagi sebelah sini kemudian sebelah ini sebelah ini sebelah ini sebelah ini klik sudah selesai escape setelah itu yang terakhir kalian buat radius di masing-masing pojok persegi di dalam ini jadi gunakan fillet F tekan enter kemudian pilih yang dinstein D nya 6 ya D tekan enter kemudian masukkan nilainya 6 tekan enter kemudian kemudian pilih objeknya 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 oh kok besar ya sorry undo dulu ctrl z bukan dinstein dia pakai radius F lagi tekan enter pakai R ya tadi keliru D R enter kemudian radius 6 enter pilih objeknya klik objek selanjutnya sama kayak yang tadi juga fillet cuma disini sudah tidak perlu input nilainya karena dia otomatis masih nyimpan nilai yang sebelumnya yang terakhir dipakai jadi kalian tinggal mengarahkan klik ke garis ini klik ke garis ini kemudian lagi fillet pilih garis horizontal bawah sama vertical atas vertical samping kemudian fillet lagi enter pilih garis yang pertama pilih garis yang keduanya setelah itu skip tinggal kita langsung mengasih dimensi anotationnya yaitu dimlin dulu dimlin ini sama ini 60 kemudian dimlin lagi lingkaran atas sama lingkaran bawah samping sisi kiri sama 60 kemudian dimlin lagi ini offsetnya dimlin enter ini sama midpoint ini oke 10 kemudian radius yaitu dimrat enter dimratnya ini oh oh ya ini tanda kalau kalian klik ini oh bisa saja sih bisa ya bisa saya kira tidak bisa karena dia satu unit kalau tidak harus di explore dulu tapi kalau sudah bisa seperti ini ya tinggal klik saja R6 kemudian dimrat lagi untuk yang sini sisi sini radius 12 tinggal yang radius 6 dimrat enter yang radius 6 kita arahkan ke samping kanan klik kalau sudah ya skip oke ya sudah semua persis seperti gambar yang di samping ini job sheet 2C oke 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 oke